Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Selamat datang kembali di dapur redaksi Forum News Network Seperti biasa, saya ajak Anda untuk ngobrol Membaca berita dibalik berita dalam program Off the Record Forum News Network bersama saya Hirsu Buna Arief Dan saya Agi Betta, kembali menjumpai Anda Pemirsa Autorecord Dan kita akan berbincang-bincang mengenai berbagai isu yang hangat akhir-akhir ini Apa saja isunya nih Mas Hirsu kira-kira? Yang jelas jadi perhatian kalau emak-emak seperti Mbak Agi Saya kira pasti soal fokusnya minyak goreng gitu ya Kenapa? Karena Pak Jokowi kan sudah membuka kembali keran Ekspor minyak goreng dan CPO ini setelah tanggal 28 April lalu Sempat dihentikan ya Mbak ya Mulai hari ini ya 23 Mei ya dibukanya Jadi tidak sampai satu bulan lah ya larang Dan alasannya Pak Jokowi katanya sih harga minyak goreng itu Dalam satu dua pekan ke depan itu dipastikan akan turun Di bawah sekitar Rp14.000 gitu ya Harga eceran tertinggi kan ditetapkan Rp14.000 gitu Tapi kalau saya baca-baca beberapa komentar dari para penamat Juga praktisi minyak goreng Eh sawit maksud saya Kelihatannya sudah tidak mungkin ya Harga itu turun sampai Rp14.000 Walaupun supply di dalam negeri sudah terpenuhi Kenapa? Alasannya karena bagaimanapun juga harga Kalau harga CPO di pasaran internasional tinggi Ya mau nggak mau tetap harga di dalam negeri juga terkerek gitu Mbak Nah itu ya Tapi saya kemudian jadi ingat Nah ini jangan sampai kemudian orang Di PHP lagi oleh Pak Jokowi Atau jangan-jangan orang sudah terbiasalah Kalau Pak Jokowi ngomong sudah diartikan terbalik aja lah gitu Jadi kalau Pak Jokowi bilang akan turun sampai Rp14.000 Berarti itu artinya kebalikannya gitu ya Mbak ya Itu saya kira yang cukup menarik Terus kemudian ini juga soal Apa ya Kalau yang menarik lagi soal politik ya Saya kira Mbak ya Politik ini berkaitan dengan Kemarin Pak Jokowi yang menyatakan Oh Joko susu di Magelang Sama dengan Projo Padahal kan diharapkan itu sebenarnya Dari tim suksesnya Ganjar Itu kan dia berharap bahwa Pak Jokowi akan mengumumkan secara resmi gitu Bahwa dia akan mengalihkan dukungannya kepada Ganjar Ternyata enggak gitu Dan orang menafsirkan itu Mbak Jokowi sebenarnya masih berusaha terus untuk memperlanjang Masa jabatannya sampai tiga periode gitu Ada juga soal di belakang itu nih Politisasi BUMN dia Ini berkaitan juga dengan capresan Ini yang banyak disoroti adalah Menteri BUMN Eric Toher Dan juga tentu saja kaitannya dengan bisnis-bisnis keluarganya terutama kakaknya Boy Toher Itu yang dicurigai Yang paling sering yang aktif menulis adalah Agustinus Edy Agustinus Edy ya Mbak ya Terus menerus dia menginspirasi dan juga semacam hidupan publik Betapa sangat penting soal ini gitu ya Ini memang rada untuk orang-orang seperti kelas saya ini memang rada-rada berat Ini mengikuti perkembangan cerita seputar Gotoh gitu ya Mbak ya Tapi dia berusaha dengan mudah Mencoba menuliskan secara mudah Dan saya inginkan mudah juga publik Bisa lebih memahami permainan-permainan semacam ini Oke itu sih yang saya anggap menarik Tapi Mbak Aki mungkin punya usulan lain yang juga menarik Ya sepertinya tiga itu saja cukup ya Mas Yersu Kadang-kadang waktu kita malah kurang untuk membahas itu Ya kalau minyak goreng ini memang betul Mas Yersu Karena sampai saat ini di lapangan itu Apalagi untuk yang kemasan ya Yang kemasan masih di atas 20 ribu Nah untuk yang curah ini memang masih antara sekitar 17 ribu, 18, 19 gitu Dan yang curah ini ternyata juga kualitasnya berbeda-beda Mas Yersu Saya pernah mencoba juga melihat begitu ya Itu ada yang lumayan bening gitu ya Jadi memang kualitasnya lebih baik Tapi ada juga yang memang kualitasnya kurang gitu Jadi kalau di Terawang gitu ya itu agak kecoklatan gitu Jadi agak kurang sitruh gitu Kita melihat di sebaliknya plastik itu Karena kemasannya kan umumnya adalah dengan plastik Nah kita sih berharap ya Mas Yersu Agar kalau seandainya 14 ribu pun Itu minyak yang curah ini sebaiknya Pemerintah punya kebijakan untuk dikemas lah Walaupun kemasannya sederhana Tidak seperti kemasan yang dari pabrik Kemasan pabrik itu kan memang tebal Dan kemudian perkemasan harganya berapa sekitar Di atas ribu memang katanya ya 1.900 atau berapa gitu Sehingga itu memang tidak ekonomis gitu Tapi untuk kemasan sederhana seperti yang dahulu itu boleh lah Dulu kan kemasan sederhana untuk minyak goreng yang curah ini gitu kan Yang untuk masyarakat luas begitu Nah di dunia ini sendiri katanya Yang untuk curah itu Hanya tinggal 3 negara saja gitu Yang masih memakai kemasan minyak goreng yang curah Dan itu tidak terjamin higienisnya gitu Selain saya kurang tahu yang satu lagi Tapi yang jelas adalah Indonesia dan Bangladesh gitu Dan kita tahu Bangladesh adalah negara Ya bisa dikatakan kategori miskin lah ya Begitu Jadi kita berharap lah Indonesia yang katanya Waktu itu kita gembira masuk ke dalam Salah satu negara yang industri negara maju begitu kan G20 ekonominya terbesar Sekala ekonomi besar kan di G20 Iya dan kemudian juga produsen terbesar Dari CPO kelapa sawit Masa sih gak malu kita masih pakai yang curah ini gitu Karena yang curah ini memang masih rusuh Mau kotoran-kotoran masuk pun tidak ada yang akan Men-supervisi begitu ya Karena kan begitu dari kemasan yang besar Dari pabrik-pabrik itu Dengan memakai bulk lah istilahnya Begitu Itu kan dia kemudian dikemasan sendiri Begitu seadanya di tempat yang terbuka Umumnya di sekitarnya Berseliweran taruh lah itu binatang ternak Atau berseliweran Kalau di kampung kan kita sambil jualan Kita masih pelihara ayam Pelihara bebek Terus kemudian Kalau di sini sambil ngasuh anak Itu ada kotoran-kotoran masuk pun juga tidak ada Itu yang peduli Nah itulah Dan kemudian juga indikasi Dicampur dengan minyak jelantah pun juga Siapa yang akan melihat Begitu kan Jadi ini masalah Masalah Keamanan Kesehatan Untuk rakyat kita Tidak hanya masalah Bahwa dua minggu lagi Pak Pak Jokowi akan bisa menurunkan Sampai 14 ribu Begitu Itu pun masih dipertanyakan Dan sepertinya sulit sekali Dengan kondisi bahwa sekarang Sudah dibebaskan kembali Sulit kita untuk mencapai Komitmen seperti di Malaysia Dimana 8.500 atau 2,5 rupiah itu Adalah per kilogram Bukan per liter Kalau di sini kan 14.000 juga Masih per liter Per liter adalah 0,8 Dari kilogram itu Ya ringgit ya maksudnya tadi Bukan rupiah ya 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 Maaf ringgit Ini Bang Lade Saya nggak tahu apa Bang Lade Makanya rupiah juga Tapi kan gini Yang jadi Ini kita mini Sebenarnya Indonesia ini Memang betul-betul Harus diakui Jujur negara kita ini Primitif banget ya Ini itu baru ngomongin Kita soal harga Belum tadi soal Standar Standar higienis Standar kesehatan kan ya mbak ya Dan ini kan minyak Curah ini Banyak sekali dikonsumsi Kelas Bawah ya Bukan kelas menengah Sampai kelas bawah Dan juga gorengan-gorengan ya Yang di pasaran-pasaran Pelagang makanan itu Rata-rata menggunakan minyak Minyak curah itu Jadi bisa dibayangkan Seperti apa Kesehatan rakyat kita ini Jadi Ini memang terjadi Disparitas yang luar biasa Kalau para Yang di atas Para elit-elit politik Bicara soal hari ini Makan siapa Mereka ini masih Apa yang akan dimakankan Nah ini Kita tinggal nunggu saja Kalau saya tidak terlampau Kalau setiap kali Pak Jokowi Bicara itu Saya tidak terlampau Serius banget Menanggapinya ya Dan juga saya tidak Kalau kemudian ternyata Tidak terbukti Saya juga tidak akan Kecewa-kecewa amat Karena itu Sudah biasa sih Iya Sebagai rakyat Kita harus Harus bisa Menata hati Begitu ya Jadi Seperti Mas Ersu Supaya tidak kecewa amat Jangan terlampau Kalau sama Pak Jokowi Jangan terlalu Tinggi ya Estimasi nanti Anda kecewa Ini sudah terlalu banyak Hidup kita Kecewa lah Jangan dibuat lagi Kecewa oleh Pak Jokowi Tapi Ini soal yang serius loh Bagi pemerintah ya Soal apakah Pemerintah berhasil Atau tidaknya Menyediakan Minyak goreng Yang Murah Dan melimpah Kan gitu ya Bahasanya Pak Jokowi ya Karena Apa Karena ini Kalau kita membaca Pernyataan Ibu Sri Mulyani Ya kan Subsidi Energi itu Sangat Sangat besar Gitu ya Dan mau gak mau Itu sebenarnya Itu sinyal Yang sebenarnya Sudah disampaikan Baik oleh Pak Luhut Panjaitan Maupun oleh Menteri SDM Bahwa subsidi Energi itu Akan segera dicabut Dalam hal ini Pertalite Dan Apa Dan Gas melon Gas melon Saya tidak bisa Membayangkan Kalau kemudian Bertemu nih ya Ketika harga-harga Minyak goreng Terjadi Anselan panjang lagi Seperti Berapa waktu yang lalu Dan kemudian Bertemu dengan Kepenaiknya Harga Pertalet Dan gas melon Ini bisa menegakkan Dampak yang Sangat serius ya Kalau gak salah itu Bu Sri Mulyani Menyebut Angka Kerugian Pertamina Dan juga PN ya Itu sangat Sangat tinggi ya Kan ini sinyal ya Berarti sinyal akan ada Harga Harga BBM Tahan bakar naik Dan juga Tarif listrik juga naik Iya betul Mas Ersu Tanggal 19 yang lalu Kalau tidak salah ya Bu Sri Mulyani Ini mengatakan Soal tersebut Yaitu Saya bacakan Saya takut angkanya salah Bahwa Pertamina merugi 191 triliun Dah siap ini Dan kemudian PLN merugi 71 triliun Nah ini kan hubungannya Dengan Harga Harga Bahan bakar Di dunia internasional Begitu juga Dengan harga Batu bara Dan sebagainya Begitu Jadi ini memang PR besar ini Buat Indonesia Kerugian ini Sepertinya belum pernah Sampai sedasyat ini ya Mas Ersu Untuk Kedua BUMN ini Begitu Dan Kemudian juga Dari Pertamina Dari Pertamina sendiri sih Sejauh ini Sejak Bu Mulyani Mengatakan itu Belum ada Belum ada Keterangan Yang signifikan Begitu ya Tapi Peran Pak Ahok Disitu kemudian Jadi dipertanyakan Sebagai komisaris utama Walaupun ada hubungannya Dengan dunia Tapi Dan kemudian juga Dipertanyakan Mengenai itu Hubungannya dengan Pak Erick Tohir Sebagai Menteri Negara BUMN Begitu kan Eksistensi Pak Pak Erick Tohir Karena selain ini Juga soal BUMN karya Yang banyak merugi Walaupun Pak Erick mengatakan Kalau BUMN karya Jangan dilihat sekarang Karena itu masih Untuk investasi Infrastruktur Jadi harus dilihatnya Di depan Dan sebagainya Tapi memang BUMN kita ini Banyak yang hancur Ini Mas Ersu Sekarang ini Sementara Pak Erick Tohir Kita tahu Hari-harinya Banyak diisi Untuk kampanye Begitu kan Nah ini Kita nanti hubungannya Untuk membahas juga Soal itu tadi kan Untuk politik ya Mengenai Peran sekarang ini Menteri BUMN Pak Erick Tohir Yang lebih konsentrasi Begitu sepertinya Walaupun mungkin Bukan untuk presiden Tapi konsentrasi Membidik Wapres Bisa wapresnya Siapapun lah Sepertinya Menyediakan dili Supaya fleksibel Di sana sini Walaupun kita tahu Sudah banyak yang tahu Bahwa dia akan Dipasangkan Sepertinya dengan Pak Ganjar Pranowo Nah ini Kita Banyak sekali sih Mas Hersu Kalau kita melihat Di medsos ya Yang menyayangkan hal ini Dan kemudian meminta Supaya Pak Erick Tohir ini Di sisa waktunya Sampai 2024 Itu lebih berkonsentrasi Untuk memenahi BUMN kita Dan kalau Sanya itu tidak terjadi Sebaiknya Rakyat ini Waspada lah Untuk memilih Menteri Dan presiden Yang Kelak ya 2024 Yang betul-betul Bisa bekerja Dan Berkonsentrasi Tidak hanya Bekerja misalnya Selama 2,5 tahun Dan 2,5 tahun Berikutnya Itu digunakan Untuk kampanye Periode berikutnya Dan kemudian Ini sepertinya Jadi seolah-olah Negara yang Membiayai Pergi kemana Ke daerah Dengan ongkos negara Di sana Nyambi Nyambi Kampanye Dan Dan Eksistensinya Lebih banyak Dilihat Ketika Saat Berkampanye Bukan ketika Saat Mengurusi BUMN Nah itu Yang Krusial Ya ini Betul Ini masuk-masuk Tahun politik Tapi yang Paling pasti Banyak disorot Ke orang Itu kan Berkaitan Dengan Latar belakang Dari para Menteri Pak Jokowi Ini yang Banyak sekali Di antara Mereka ini Yang Berkaitan Dengan Spebisnis Atau yang Selalu peng-peng Pengusaha Dan penguasa Ini memang Sebenarnya Apa ya Ini harus Ada semacam Kalau di media Ada namanya Firewall Tembok api Firewall teori Kalau di Di pers Kita begitu Bahwa Kepentingan bisnis Itu tidak boleh Mempengaruhi Editorial Polisi kita Hanya kalau Kita dulu Kalau kita lihat Di Beberapa Negara yang Maju Khususnya Amerika Saya memperhatikan Itu Bahkan Sampai Kalau Orang mungkin Tidak terlalu Memperhatikan Kalau di sana Itu ada Setiap kali Ada laman iklan Itu ada Semacam garis Hitam Itu sebenarnya Simbol Simbol Menunjukkan Bahwa E ini Jangan sampai Masalah bisnis Ini mempengaruhi Polisi redaksional Jadi Sangat serius Yang disebut Sebagai Firewall teori Ini Karena Betul Bahwa media Itu Memang hidupnya Dari iklan Tetapi Iklan Betul-betul Tidak boleh Mempengaruhi Kebijakan Redaksinya Saya kira Kalau di media Saja kita Begitu rigid Menerapkan itu Karena Media ini Kan mewakili Kepentingan publik Dia harus menyuarakan Kepentingan publik Apalagi ini Para pejabat publik Yang mengelola negara Harusnya jauh lebih Bukan firewall Bukan firewall lagi Tadi saya kira Apa ya Tembok apa ya Tembok pedang Atau apa mestinya Itu antara Antara Kepentingan Pribadi dengan Kepentingan Pabrik Tapi yang terjadi Sekarang kan Enggak ya Ini ribut-ribut Saya enggak Jujur Seperti saya singgung Tadi Saya enggak Begitu Paham Detailnya Soal Goto Tapi Disitu Yang bisa Saya tangkap Adalah Betapa Perusahaan Yang sahamnya Dibiliki oleh Pemerintah Yang Telkomsel Menanakan Yang cukup besar Dan sekarang Sahamnya lagi ambruk Gitu kira-kira ya Anunya ya Apanya Besar Konstruksi besarnya Dari heboh Soal Goto ini Mbak ya Iya Betul Mas Ersu Ini banyak Ditulis oleh Mas Agustinus Edi Kristianto ya Mas Agustinus Edi Kristianto Atau kita Sering menyebutnya Mas Ae Begitu ya Dia ini Tidak hanya Sekedar wartawan Dan wartawan senior Begitu Tapi juga Mantan Direktur YLBHI Begitu Dia banyak sekali Kalau pemirsa Of the record Mau melihat Tulisan-tulisan Di FB nya Tetap Atas nama Agustinus Edi Kristianto ini Ini sangat menarik Karena seperti berseri Begitu ya Tulisannya tersebut Dan kemudian Dia sudah pernah Melaporkan ini Kalau tidak salah Ke KPK Begitu ya Tapi memang Mendapatkan jawaban Dan sepertinya Tidak diproses Dan yang terakhir Kemarin Saya melihat Lagi dia Sudah melaporkan Itu ke luar Begitu ya Saya bacakan saja Dia mengatakan Bahwa saya telah Mengandukan persoalan Investasi Telkomsel Di Goto Senilai 6,3 triliun rupiah Kepada United States Security and Exchange Commission Atau SEC Pada Sabtu 21 Mei 2022 Pukul 10.22 AM Melalui Melalui Fasilitas Tips Complain And Referral Atau TCR Online Laporan saya Terdaftar dengan Nomor 16531 Garis hubung 289 Garis hubung 714 Garis hubung 176 Nah ini Karena Sepertinya Karena sudah Tidak mungkin Dilaporkan lagi Di dalam Karena ini berkaitan Dengan orang-orang besar Di baliknya itu Yaitu Dimana Seperti Mas Yersu Sebutkan Tadi Yaitu Ada Investasi Telkomsel Yang Dimasukkan Ke Ini Ke Goto Yaitu Senilai Triliunan Itu Yang dimana Telkomsel Adalah Milik Dari Telkom Kalau tidak Salah 65% Saham Yang dimiliki Dan kemudian Telkom Adalah Perusahaan BUMN 65% Saham Telkom Adalah Milik Pemerintah Atau Milik Negara Nah Ini Artinya Ketika Sekarang Harga Saham Goto Itu Anjlok Begitu Ini Terjadi Kerugian Yang Sangat Sangat Besar Begitu Walaupun Sempat Naik Lagi Tapi Tetap Tidak Seperti Ketika Saham Perdananya Dijual Jadi Tetap Kerugian Besar Nah Ini Kalau Dalam Investasi Pemerintah Saham BUMN Ini Tentu Harus Diselidiki Siapa Saham Yang Sedemikian Besarnya Harus Disuntikkan Keswasta Istilahnya Begitu Dan Siapa Ini Keputusannya Dan Kemudian Latar Belakang Di balik Keputusan Itu Apalagi Kita Tahu Komisaris Goto Itu Adalah Kalau Tidak Salah Malah Komisaris Utam Yang Adalah Boy Tohir Yaitu Kakak Dari Erick Tohir Sementara Yang Menyuntikkan Adalah Telkomsel Telkomsel Dimiliki Telkom Dan Telkom Dimiliki BUMN Dan Yang Menjadi Menteri BUMN Adalah Erick Tohir Nah Inilah Yang Kemudian Disoroti Oleh Mas Mas Aik Ini Kurang Lebih Demikian Mas Erisu Dan Kemudian Dilaporkan Mengenai Sarat Kepentingan Di baliknya Begitu Mas Erisu Ini memang berat Kalau sudah lapor Ke KPK Tangan Ini Ya Tinggal Mengadu Kewada Allah Di luar Soal Soal Itu Yang Yang Banyak Disoroti Adalah Kan Pak Erick Ini Sekarang Ini Mengkambanyikan Namanya Akhlak Icon Di sana Walaupun Itu Singkatan Saya lupa Singkatannya Apa Tetapi Tentu saja Dengan Memilih Akronim Akhlak Ini Kan Pak Erick Tentu saja Berharap Ada Akhlak Yang Baik Di BUMN Pengelolaannya Secara Berakhlak Ini Jauh lebih Tinggi Ketingbang Bersih Dari Korupsi Karena Akhlak Ini Menyangkut Perilaku Yang Perilaku Yang Lebih Lebih Dalam Berkaitan Dengan Soal Pribadi Seseorang Jadi Kalau Orang yang Berakhlak Pasti Tidak Akan Korupsi Kalau Orang yang Berakhlak Pasti Tidak Akan Menyalahgunakan Jabatannya Untuk Kepentingan Diri Sendiri Tapi Tapi Kalau Kita Lihat Sudah Orang Orang Paham Juga Bahwa Kampanye Akhlak Ini Jadwal Akhlak Ini Digunakan Oleh Pak Erick Tuhir Untuk Kampanye Pribadi Kalau Kita Datang Ke Kantor BUMN Sampai Ke Daerah Anda Akan Menemukan Foto Pak Erick Di Ada Dan Kemudian Kalau Anda Menabung Uangnya Di Bank Plat Merah Pasti Anda Setiap Kali Mau Datang Ke ATM Anda Pasti Akan Lihat Foto Pak Erick Kalau Orang Yang Tapi Ini Agak Bahaya Menurut Saya Masang Kampanye Di ATM Kalau Orang Yang Saldonya Surplus Dia Seneng Aja Lihat Wajah Pak Erick Tapi Begitu Orang Orang Kelas Bawah Yang Dia Mau Ngambil Duit Ternyata Saldonya Habis Pasti Dia Momen Momen Dari Pak Erick Ini Sepertinya Pendekatannya Kepada Pemilih Islam Biasalah Kalau Menjarang Pemilu Itu kan Biasanya Berbondong-bondong Mereka Soan ke Kiai Soan ke Ini Terus Kemudian Membuat Acara-acara Dimana Diperuntukkan Untuk Umat Muslim Karena Pemilih Kita Memang Kebanyakan Umat Muslim Dan Ini Sepertinya Jargon Akhlak Kita Akhlak Asalnya Dari Bahasa Arab Dan Kemudian HRS Pernah Mengatakan Revolusi Akhlak Begitu kan Dan Kemudian Itulah Yang Banyak Ditentang Apa Revolusi Akhlak Terutama Oleh Bazar Tapi Pak Erick Sengaja Menggunakan Kata Akhlak Itu Begitu kan Dan Kemudian Akhir-akhir Narasinya Adalah SDM Terbaik Berasal Dari Pesantren Misalnya Seperti Itu Dia Mengatakan Demikian Padahal Kita Tahu Belum Lama Ini Pesantren Dalam Terorisme Melibatkan Sekian Ratus Pesantren Walaupun Kemudian Diralat Pernyataan Tersebut Oleh Rezim Bahwa Terindikasi Dan Berhubungan Belum Tentu Dia orang Pesantren Tapi Terduga Teroris Ini Adalah Teman Atau Memiliki Hubungan Atau Pernah Nyantri Disitu Kemudian Diralat Menjadi Seperti Itu Tapi Jelas Bahwa Pesantren Ini Salah Satu Yang Dicurigai Sebagai Salah Satu Produsen Dalam Tanda Kutip Produsen Teroris Nah Tapi Di masa Pak Erik Kampanye Ini Dia Mengatakan Bahwa Pesantren Ini Adalah Sumber Dari SDM Yang Terbaik Di Indonesia Dan Dia Banyak Mengunjungi Pesantren Belum Lagi Sekarang Menjadi Ketua Panitia Untuk Hari Lahir NU Begitu kan Mas Jadi Fokus Keliatannya Pak Erik Sangat Fokus Dia Memilih Segmentasi Nada Terlulama Saya kira Dia ingin Ini Menjadi Salah Satu Selling Point Untuk Jualan Dia Nanti Kalau Deal Apakah Dia sebagai Capres Cawapres Karena Saya Sudah Mulai Membaca Baca Wah Sebenarnya Kalau tadinya Brandingnya Bahwa Erik Ini Adalah Cawapres Yang Dipasangkan Dengan Siapapun Ini Akan Mendongkrak Suara Jadi Dia Mungkin Awalnya Kita Sebut Sebagai Cawapres Teg Botol Tapi Belakangan Keliatannya Mungkin Karena Seiring Dukungan Itu Karena Dia Sudah Mendapat Dukungannya Cukup Kuat Di NU Kalau Sudah Jadi Ketua Panitia Hari Lahir Yang Ke 100 NU Ini Berarti Erick Ini Sudah Masuk Kedalam Meskipun Saya Tahu Jabatan Struktural Apa Tapi Ini Dia Sudah Mulai Masuk Struktural NU Dan Juga Masuk Kultural NU Karena Dia Mulai Soan Kalau Lihat Video-videonya Dia Selalu Hadir Dalam Beberapa Kegiatan NU Umar Kasibuan Yang Cukup Aktif Di Media Sosial Dan Pengikutnya Juga Banyak Dia Sejak Kapan Pak Erick Tahir Ini Jadi Warga NU Tiba-tiba Menjadi Ketua Hari Lahir Harlah Ke 100 NU Ini Ada Kaitannya Dengan BUMN Yang Disoroti Oleh Umar Rasibuan Dia Baru Saja Mengangkat Ketua Pengurus Wilayah NU Sumatera Selatan Menjadi Komisaris Independen Dimana Di Pusri Dia Singgung Kenapa Nggak Sekalian Semua Pengurus Wilayah NU Jadi Komisaris Jadi Betul-betul Kelihatannya Pak Erick Ini Menggunakan Segala Lini Yang Dia Punya Di BUMN Untuk Membangun Tim Suksesnya Karena Kita Tahu Banyak Sekali Buzzer Yang Kemudian Diangkat Jadi Komisaris Di Masa Pak Erick Jadi Dimana Akhlaknya Saya Tadi Kalau Nggak Sampai Baca Ada Status Sosial Netizen Yang Menurut Saya Menarik Saya Tidak Temu Anda Simpan Nggak Status Sosial Dari Seorang Netizen Yang Mempersoalkan Kedudukan Dari Pak Erick Saya 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 Tidak Tidak Mas Tapi Dia Mengatakan Bahwa Antara Lain Yaitu Bahwa Menteri BUMN Ini Dia Menguasai BUMN Terus Kemudian Kita Tahu CSR Dari Corporate Social Responsibility Dari BUMN Itu Nilainya Berapa Miliar Bahkan Triliun Dan Itu Semua Bisa Digunakan Diarahkan Untuk Kementerian Kampanye Itu Jadi Ini Memang Betul Mas Kita Juga Tahu Ketika Dulu Rini Sumarno Menjadi Menteri BUMN Itu Sempat Terjadi Menjelang 2019 Sempat Terjadi Konflik Hangat Di Media Sosial Dan Banyak Dipertanyakan Mengenai Bahwa Semua Kegiatan BUMN Diarahkan Kepada Pak Jokowi Kepada Tujuannya Adalah Untuk Kampanye Pak Jokowi Jadi CSR Yang Memberikan Bantuan Dan Sebagainya Itu Seperti Seolah-olah Itu Berasal Dari Rezim Pak Jokowi Waktu itu Sebagai Petahana Nah Ini Indikasinya Bisa Dilakukan Seperti Itu Lagi Jadi Enak Betul Kalau Kampanye Dibiayai Oleh CSR Itu Yang Dikawatirkan Oleh Netizen Kita Pandai Betul Kalau Kita Lihat Di Instagram Narasinya Apalagi Di Twitter Begitu Dan Mereka Juga Tahu Data Tidak Sembarangan Mereka Mencuitkan Yang Seperti Itu Nah Ini Saya Khawatir Pak Erik Akan Aman Pada Saat Dia Masih Menjabat Seperti Ini Tapi Kita Pikirkan Juga Nanti Pada Saat Sudah Tidak Menjabat Ini Bisa Dipersoalkan Hal-hal Semacam Ini Nah Dan Kemudian Saat Ini Kalau Saya Lihat Ya Mas Sesu Juga Melihat Bahwa Yang Disasar Pak Erik Ini Adalah NU Begitu Kan Baik Kultural Maupun Struktural Tapi Secara Struktural Umar Hasibuan Itu Tadi Dia Memang Adalah Pendukung Berat Dari Cak Imin Dari PKB Begitu Kan Dan Kemudian Sementara Cak Imin Sendiri Juga Mengklaim Bahwa Sekitar 15 Juta Dari Konstituen PKB Itu Adalah Setia Begitu Padahal NU Sendiri Kan Jumlahnya Sekian 10 Juta Begitu Inilah Rebutan Rebutan Ini Rebutan Suara Di Dalam NU Sendiri Dan Bahkan Juga Akhir-akhir Ini Ada Isu Bahwa Cak Imin Akan Dikudeta Begitu Itu kan Santer Sekali Begitu Sampai Ada Kaos Apa Itu Yang Diunggah Oleh Sa Imin Mas Hirsu Isi Dari Kaos Itu Iya Dia Menyatakan Kalau NU Kultural Pilih PKB Kalau NU Sekarat Muh Ini Memang Beda Sekali Hubungan Antara PKB Dengan NU Pada Era Syed Agir Syirot Dengan Jaya Stakuf Ini Kalau Di masa Saed Agir Syirot Itu Dianggap Bahwa PKB Sangat Dominan Di PBNU Bahkan Dianggap PKB Ini Nyutir PBNU Kalau Sekarang Enggak Justru Sekarang Hubungan PKB Ini Panas Dingin Antara PKB Dengan PBNU Kenapa Karena Kita Paham Sekarang Yang Berada Struktural PBNU Itu Adalah Para Gusturian Stakuf Ini Gusturian Jadi Dan Cak Imin Ini Kan Dia Anggap Apa Ya Kalau Di Kalangan Gustur Dia Diangep Durhaka Karena Dia Dibesarkan Gustur Dan Kemudian Dia Mengambil Aleh PKB Dari Tangan Gustur Jadi Wajar Kalau Sekarang Terjadi Hubungannya Yang Panas Dingin Dan Ini Memang Kalau Kita Melihat Siksak Dari Cak Imin Ini Sangat Menarik Di Satu Sisi Dia Juga Kemarin Dia Termasuk Salah Satu Umum Partai Yang Pertama Kali Menyampaikan Soal Pentingnya Pendudahan Pemilu Dan Sekarang Dia Bersama Gorkar Dan PAN Sekarang Gorkar Bersama PAN Dan Plus Sekarang Tiga Sudah Mulai Berede Lagi Membuat Koalisi Tapi Kalau Saya Baca Koalisinya Ini Koalisi Untuk Pak Jokowi Juga Karena Disitu Karena Melanjutkan Pembangunan Di era Pak Jokowi Untuk Periode Berikutnya Ini kan Kalimat Multitapsir Sama Dengan Kalimat Pak Jokowi Jokosus Kalau Jokosus Jangan Buru-buru Ganjar Berharap Dapat Tiket Dari Pak Jokowi Dulu Ini Tiket Masih Saya Pak Dan Apa Tiketnya Tidak Ada Tiga Patai Tapi Seperti Biasakan Mohaimin Menyatakan Bahwa Dia Dia Bersedia Bergabung Kalau Capresnya Dia Sebagian Ya Ini Seng Banget Nanti Begitu Dipencet KPK Lagi KPK Bunyi Lagi Langsung Cuk Gitu Lagi Ya Mungkin Dia Ada Rasa Gemes Juga Karena Dari Yahya Stakuf Ketua Umum PBNU Juga Kan Pernah Mengatakan Bahwa Tidak Akan Membiarkan PBNU Ini Akan Ditarik Oleh Partai Partai Untuk Keperluan Untuk Pilpres Begitu Kan Tapi Ternyata Dia Menyediakan Menyediakan Seolah-selah Seperti Membiarkan Begitu Ya Ete Atau Erick Tohir Ini Juga Masuk Kultural Ke NU Begitu Untuk Kemudian Seperti Memusing Begitu Kalau kita Dilihat Di Luar Jadi Pak Ete Ini Sebagai Usernya Untuk Mengarahkan Suara NU Dengan Dia Memberikan Banyak Budi Kepada NU Ini Dengan Masuk Kepesantren Membiayai Ini Itu Dan Sebagainya Dan Kemudian Sekarang Apalagi Menjadi Ketua Umum Panitia Harlah NU Tentu Ya Sebagai Ketua Panitia Harlah NU Kita Tahu Pasti Mengeluarkan Uang Dari Kantong Pribadi Atau Dari Sekitarnya Begitu Kan Tapi Kalau Mas Kita Tarik Lagi Memang Kenapa Kerja Keras Dari Erick Tohir Ini Harus Dia Lakukan Dia Harus Tetap Di Atas Setidaknya Menjadi Menteri Atau Bahkan Menjadi Wakil Presiden Atau Presiden Karena Memang Pertaruhannya Besar Sekali Kalau Kita Lihat Seperti Proyek Kawasan Industri Hijau Kipi Yang Di Kalimatan Utara Yang Ada Di Tanahnya Boy Tohir Itu Nilainya Sekitar 1.800 Triliun Lebih Investasinya Direncanakan Dari Luar Dan Kalau Menurut Pak Jokowi Pada Waktu Ground Breaking Pada Desember 2021 Itu Antara Lain Investornya Dari Cina Dan Kemudian Juga Dari Arab Mereka Menginginkan Kedepannya Demikian Dan Kemudian Melibatkan Ada 30.000 Hektar Lahan Walaupun Sekarang Ini Baru Sekitar Berapa Ribu Tapi Nantinya Seluas Itu Dan Di Antaranya Di Dalamnya Adalah Untuk Memproduksi Baterai Listrik Baterai Listrik Motor Listrik Begitu Yang Perusahaannya Adalah Elektrum Milik Pak Luhut Yang Sekarang Dipegang Oleh Pandu Syahrir Begitu Jadi Memang Yang Harus Diamankan Di Masa Depan Ini Memang Banyak Sekali Proyek Itu Itulah Mengapa Kemudian Harus Orangnya Pak Luhut Orangnya Pak Jokowi Ini Yang Harus Naik Karena Mereka Harus Mengamankan Semua Itu Selain Keluarga Juga Mengamankan Proyek Tersebut Memahami Mengapa Ada Akrobat Politik Untuk Memperpajang Masa Jabatan Pak Jokowi Itu Kenapa Karena Itu Tadi Banyak Sekali Kepentingan Jangan Bicara dulu Kepentingan Taipan Yang jauh-jauh Di belakang Yang Taipan Yang di Sekitar Pak Jokowi Saja Itu Jelas Misalnya Yang Ada Keluarganya Pak Boy Tohir Tadi Berkaitan Dengan Penentuan Kawasan Industri Hijau Itu pun Saya Ketawa-ketawa Pada Waktu Katanya Pak Jokowi Sendiri Yang Memilih Lokasi Itu Dan Tidak Mengetahui Bahwa Itu Adalah Lahan Milik Boy Tohir Dan Kata Pak Lurut Ya Ini Rezekinya Boy Tohir Lahan Itu Agak Aneh Sekali Menurut Saya Ada Mungkin Saya Membayangkan Pak Jokowi Terbang Di atas Menggunakan Helikotor Terus Lihat Beliau Wah Disini Yang cocok Nah Kalau Kebetulan Punya Boy Tohir Ini Jadi Ingat Almarhum Asmuni Jadi Itu Belum Lagi Kepentingan Bisnis Pak Luhut Itu Banyak Sekali Tadi Kita Tau Sekarang Ketua Asosiasi Pandu Sahrir Ketua Asosiasi Dari Ketubara Kemudian Sekarang Mulai Masuk Ke Nikel Dan Orang Ketika Bertemu Elon Mas Urusannya Soal Itu Juga Jadi Jadi Wajar Kalau Mereka Ini Tetap Berusaha Mempertahankan Kekuasaannya Siapapun Kalau Jokowi Tidak Bisa Mesti Harus Dicari Figur Yang Bisa Mereka Tetap Kendalikan Dan Figur Itu Saya Kira Sekarang Ini Mengerucut Kepada Ganjar Dan Erick Tohir Kalau Puan Yang Terpilih Itu Kan Beda Ini Udah Faksi Lagi Karena Kita Tahu Bahwa Hubungan Antara Pak Dengan Ibu Mega Ini Selama Ini Tidak Cukup Harmonis Dan Pak Luhut Terlambat Masuk ke Kabinet Karena Dikanjal Ketidak Setujuan Dari Ibu Mega Jadi Sebenarnya Gampang Kita Membaca Berbagai Manuver Politik Daripada Elit Politik Kita Ini Ujung Ujung Semuanya Ada Motif Melanggengkan Kekuasaan Itu Untuk Menjaga Kepentingan Ekonomi Mereka Jadi Ini Menyedihkan Buat Kita Kalau Ternyata Bahwa Indonesia Negara Yang Besar Ini Ternyata Hanya Jadi Bancaan Dari Hanya Segelintir Elit Politik Kita Elit Oligati Kenapa Kita Selalu Di FNN Selalu Menyerahkan Pentingnya Untuk Dihilangkan Presidensial Teslo 20% Karena Dengan Tetap Mempertahankan Presidensial Teslo 20% Mereka Akan Dengan Mudah Mengatur Seperti Pilpres 2019 Itu kan Dipastikan 2019 Itu bahwa Calonnya Hanya ada Dua Kalau Kemudian Ada Dua Itu Ada Waktu Itu Dipastikan Yang Harus Dipilih Yang Jadi Capes Adalah Prabowo Kenapa Karena Prabowo Ini Mudah Dikalahkan Oleh Pak Jokowi Dan Kalau Ternyata Kemudian Tidak Bisa Dikalahkan Ya Dirangkul Akhirnya Ini Akan Terulang Lagi Pada 2024 Kalau Kita Terus Berbicara Para Akademisi Para Civil Society Selalu Bungkam Ini Akan Terulang Lagi Periode Pemburukan Ekonomi Dan Demokrasi Yang Terjadi Dua Periode Ini Akan Diperpanjang Mbak Agir Dan Pemirsa Of the Record Harus Paham Bahwa Apabila Kita Selama Ini Membicarakan Soal Oligarki Nah Ini Adalah Orang Orang Yang Di Belakangnya Adalah Oligarki Bahkan Dia Sendiri Adalah Bagian Dari Oligarki Begitu Juga Dengan Pak Ganjar Kita Mengindikasikan Bahwa Di Belakangnya Adalah Sejumlah Oligarki Begitu Dan Kita Tahu Berbagai Selama Masa Pemerintah Pak Jokowi Seperti Revisi Undang-Undang KPK Omnibus Law Dan Sebagainya Itu Dibuat Adalah Untuk Kementingan Oligarki Juga Supaya Mereka Leluasa Dan Mereka Tidak Terjerat Oleh Hukum Sementara Itu Semua Dirasakan Oleh Rakyat Menjadi Undang-Undang Yang Demikian Apa Kita Kita Seharusnya Tidak Masuk Ke Fase Itu Seharusnya Lebih Maju Tapi Ini Malah Mundur Begitu Mas Hirsu Jadi Teruslah Berbicara Dengan Cara Begitu Anda Membuktikan Bahwa Anda Mencintai Indonesia Jangan Sikap Yang Biasanya Yang Waras Ngalah Saya Tidak Ikut Ikutan Itu Tidak Boleh Dilakukan Semacam Itu Karena Kejahatan Itu Akan Terus Menang Ketika Orang-orang Baik Selalu Diam Dan Tidak Berbuat Apa-apa Oke Kita Mesti Ngakhiri Perbicaraan Kita Mbak Agi Saya Hirs Beno Arief Dan Saya Agi Betta Salam 0% Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh 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 Wabarakatuh